Halo guys, saya baru bangun, tadi sebenarnya pagi-pagi sudah sarapan, terus saya tidur lagi karena topiknya adalah staycation, jadi saya mau istirahat total di hari pertama Nah, nanti habis setelah saya mandi pakaian, terus kita jalan mau cari makan siang guys, gitu guys, tapi rencananya gak jauh-jauh dari tempat kos-kosan ini Hari kos-kosana, jadi hari ini rencananya saya mau mandi dulu Guys, saya mau pakai baju yang santai aja, oke jadi siang ini saya mau cari makan, jadi karena di luar, saya gak bawa yang kecil, saya bawa yang tute, seperti ini Ya, jadi kita masukin barang yang penting-penting aja, jadi sepertinya, oke Dari tas rada ke, ini buat nanti malam, kalau saya pergi ke mall guys, ya, kalau kamu udah aman, pakai tas kecil Jadi saya bawa, jadi saya bawa ini nanti, ini, ini ada dari kereta, masker, masker sedang banyak, ya, itu aja, kalau dari sini, gak ada lagi, kalau ada kunci ini Oke, saya masukin di tas tute kain ini guys, yang saya beli dari Daiso Sekarang kita mau ke depan, mau cari tempat makan, tapi belum tahu di mana guys, coba kita lihat aja Mudah-mudahan dapat, anak saya mau ke kantor, ke kantornya juga dia jalan kaki katanya, gak jauh-jauh dari tempat kos-kosannya Ya, di depan dia ada warung kini guys Wah, gitu, warung kukulnya sampai jam 10 Kak, kita ke Kira Pak! Ya, kita sekarang gak jalan jauh, tadi panas-panasan, ada tas manan Boleh deh, ambil piringnya kan? Ini part mana? Oh, piringnya Guys, saya makan ayam yang dicincang, terus dikasih tepung kayak gini, terus dia ada pindang, dipindang ikan Nanti saya buka, terus sama sayur, sayur buncit aja ya guys Baru, gini, baru makan apa nih pak? Hati, ampela, sama ayam, sama ada di bawah suatu Restoran enak Dan semua alat hati Nanti dua-duanya kita jalan 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 Oke, sampai berikut Kita ke kereta yang model kayak MRT Di Di Solo Balapan Nanti kita bayar balapan Oke, guys, ini tempatnya kayak gini Tadi udah mewati Posta Ambulus Kemudian sekarang kita cari tempat Oke Oke, keretanya kayak gini guys Kita lakukan Kita lakukan Oke Ini 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 hai 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 banyak banget orang-orang ya begini saya begini jadi sementara begini di masak-masak oke, kita berbentuk lagi dan ini tempat pelataran anak-anak jalan-jalan anak-anak muda tapi saya harus mejar kereta jaman 8 paling telat jadi disini satu jam satu jamanannya aja jalan-jalan cuman perjuangan ya guys sampai sini oke, ini masih terderetan ada makanan atau jajanan jajanan budok ada stasiun oleh-oleh segala nah, kita coba lihat di stasiun oleh-oleh ya guys oke thank you ada di setiap jalan-jalan ke sini dan kalian thank you for watching guys ini hotel Garuda yang dulu banget saya ada training guys nah, ini sederetan nah, ini sederetan toko-toko batik tuh, halte udah sekarang udah ada halte jadi semakin sempit dulu mah disini gak ada halte terus paling ujung sana hotel Mutiara kalau gak salah saya pernah training juga disitu waktu masih gadis waktu kuliah kan training ini ada Raja Bat ada Morono wah, wah mau beli batik pengen lihat batik-batik nih, cakep-cakep banget terus sebelah sana tuh ada alun-alun gak masalah batik sekar ini terus ada orang duduk-duduk disini nah, sekarang udah banyak tempat duduknya dulu gak ada sama sekali dulu gak ada jamannya saya kuliah ini semua sederetan toko-toko ini udah ada ke sini dong, Pak ini toko-toko alat kerajinan cukup banget terus nah, ini teras Malioboro sekarang udah kayak gini guys ya, udah macet mobil udah banyak mobil dulu tuh jarang banget mobil jadi cuman ada delman terus sepeda terus becak sekarang sudah macet dengan mobil oke disana sudah ada nomor dulu nih hotel Mutiara sekarang di sini iya travel ada travel ada travel bironya gila sekarang padat banget sekarang namanya teras Malioboro mana gila keren banget ya oke udah keren sekarang kalau yang kelelawar tuh berapa harganya ini saya beli harganya 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 mahal kali oke cakep banget ya yang pink itu deh coba yang kiri-kiri terus kiri nah itu ya sama ya sama yang oranye itu ya sama daun-daunan jadi dua nih terus satu lagi satu lagi atas bawahan ada gak kayak bot tidur gitu baju tidur ini oleh-oleh yang saya beli pertama tiama pendek terus kaos buat anak 7 tahun terus nyaster jumbo sama eh tadi kaos coklat ya kaos coklat satu sama kudung sama dopen buat semua oleh-oleh motor beca beca motor ke arah angkringan dekat keraton mudah-mudahan gak telat ya pulang-balik naik kereta soalnya ini udah malam udah lumayan jam 6.30 ini rame banget lumayan padat di jalan guys tadi udah ambil oleh-oleh jadi kita sekarang menuju ke tempat makan oke guys ini keraton atau alun-alun alun-alun udah sampe alun-alun guys tuh wih jajanan di sepanjang jalan ini banyak mobil-mobil parkir karena banyak restoran komen datun apa datun di atek iya atek ne tuh halun-halun wih ah how was that do kuliner nah ini kuliner kesininya tuh tapi jawa mentok depan ya depan nanti kita sudah sampai ya ini sepanjang jalan tempat makan karena malam minggu jadi penunggu dengan manusia-manusia yang sedang bermalam minggu nih guys jadi saya tadi pesen dua teh tawar terus saya pesen ini telur puyuk ya kayak telur kecil gitu terus ini ada sambal goreng teri sama sambal goreng tempe disini suami biasa dia telur ada kepala ayam ada sambal goreng hati sama usus-usus oke guys ini suasana diangkringan ya guys depannya ini keraton ya apa alun-alun 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 keraton ya ini kalau malam minggu dirame banget guys oke habis makan kita langsung uber kereta yang pulang kasih no oke selamat menikmati selamat menikmati